Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube nya Suka Kucing kali ini gue mau share gimana caranya mengatasi kucing yang kecanduan makanan basah atau kecanduan wet food nih teman-teman buat teman-teman mungkin agak sedikit dipusingkan dengan kucingnya yang tidak terlalu suka makanan kering atau memang tidak suka sama sekali makanan kering cukup merepotkan ya teman-teman karena kucing yang cenderung selalu memakan makanan basah lebih banyak daripada makanan kering itu akan mengakibatkan karang gigi dan juga mengakibatkan bau mulut pada kucing kamu ya teman-teman nah untuk cara mengganti atau solusi gimana caranya untuk kucing supaya tidak lagi kecanduan dengan yang namanya makanan basah yang pertama yaitu teman-teman harus ganti secara perlahan makanan basah dengan menggunakan makanan kering yaitu dengan cara kamu teman-teman tinggal cari aja makanan basah yang paling disukai kucing kamu terus kemudian aduk dengan makanan kering dan buat porsi yang sedikit tetapi ingat teman-teman ya makanan basah ini yang tercampur dengan makanan kering biasanya akan mudah basi dan kamu harus menakar porsinya benar-benar supaya makanan basah yang dicampur dengan makanan kering itu tidak basi dan tidak lagi dimakan oleh kucing nah kemudian setelah kamu bikin campuran makanan basah dan makanan kering yang porsinya sedikit itu sediakan di samping wadahnya juga yang memang full makanan kering tanpa campuran makanan basah supaya nanti kucingnya kalau misalkan masih lapar dia mau memakan makanan kering yang ada di samping wadah yang kamu berikan campuran makanan basah dan juga makanan kering oke itu tips yang pertama ya teman-teman kemudian tips yang berikutnya yang kedua yaitu kamu bisa sediakan makanan kering di wadah jadi kucingnya itu posisinya harus benar-benar dikandangin dulu ya untuk mengatasi mereka atau kucing yang tidak suka dengan makanan basah terus setelah kamu sediakan makanan kering di wadah meskipun makanan kering belum tentu dimakan oleh kucing kamu tapi harus selalu sedia di kandang gunanya supaya kucing lebih kena dengan aroma makanan kering nih teman-teman tapi kalau misalkan makanan kering itu dalam waktu lama gak dimakan-makan misalkan kamu ngasihnya pagi siang itu udah lumayan melempem ya teman-teman makanan keringnya jadi kamu harus segera menggantinya dengan makanan kering yang stok baru nih teman-teman supaya aromanya itu tetap kuat dan kucing bisa mengenali aroma dari makanan kering yang kamu kasih atau yang kamu sediakan atau yang kamu ingin jadikan makanan kering itu sebagai makanan pokok kucing kamu teman-teman terus kemudian yang ketiga yang berikutnya itu berikan makanan kering di awal kucing belajar makan nah ini dia ya pokok masalah dari semuanya ketika kucing tidak suka makanan basah biasanya teman-teman terlalu memanjakan kucing pada saat masa pertumbuhan itu dengan menggunakan makanan basah ya teman-teman karena memang kucing itu kan kering forma sejati otomatis kucing itu mereka akan suka dengan aroma daging-dagingan dan juga tekstur dari daging dan juga makanan basah itu sangat disukai oleh kucing jadi pada usia dini kamu harus menyediakan atau belajar mengenalkan dry food ya teman-teman kemudian berikutnya teman-teman nih yang keempat yaitu berikan variasi makanan meskipun kamu sedang melatih kucing kamu untuk melupakan kecanduannya dari wet food tapi kamu harus tetap memberikan wet food juga nih teman-teman karena itu demi keseimbangan dari kesehatan pencernaan kucing kamu nih teman-teman kalau misalkan terlalu banyak makanan kering juga itu tidak baik nih teman-teman karena itu bisa menyebabkan yang namanya fuzz atau sakit kencing atau sakit pada saluran pembuangan atau pada saluran kencing kucing kamu nih teman-teman oke terus yang berikutnya kamu juga harus berikan variasi makanan tentunya wet food, dry food ataupun raw food supaya kucing kamu itu tidak jadi pemilih dengan makanan yang akan kamu kasih ke kucing kamu teman-teman tips yang berikutnya teman-teman yang terakhir yaitu kamu tinggal tentukan atau pilih makanan kering yang memang kibelesnya itu wanginya itu disukai oleh kucing kamu ya jangan sampai kamu memaksakan satu merek ke kucing kamu karena memang kamu itu udah melihat mungkin ya referensi dari youtube karena dikasih makanan keringnya merek tersebut bikin kucingnya kucing yang kamu tonton itu gede atau gemuk gitu teman-teman ya tapi itu belum tentu cocok dengan kucing kamu ya teman-teman jadi perhatikan kibeles makanan kering yang akan kamu berikan ke kucing kamu ini adalah campuran makanan basah teman-teman yang akan gue berikan ke kucing gue si ucup dan ini adalah vitamin untuk penambah nafsu makan semua kucing-kucing gue ya teman-teman tapi ini khusus untuk si ucup gue berikan yang spesial ya teman-teman yuk kita lihat gimana reaksinya si ucup gue kasih vitamin di makanan basah dan gunanya juga kamu memberikan makanan basah atau mengenalkan kucing atau tetap memberikan makanan basah ke kucing kamu yaitu supaya kucing kamu itu pada saat sakit atau pada saat dikasih vitamin yang berbentuk serbuk seperti ini kamu itu tidak sulit untuk memberikan vitamin itu ke kucing kamu karena kamu bisa memanifulasinya dengan menggunakan makanan basah yang dicampur dengan vitamin yang akan kamu kasih ke kucing kamu ya teman-teman oke itu dia penyebab dan 5 tips ya gimana caranya menyembuhkan atau mengembalikan kucing yang kecanduan dengan yang namanya wet food atau kecanduan makanan basah tapi ingat teman-teman demi kesehatan kamu juga harus menyeimbangkan pemberian makanan basah dan juga makanan kering jadi ya kamu atur-atur sendiri aja ya teman-teman seberapa sering kamu memberikan makanan basah ke kucing kamu tapi kalau misalkan gue ini seminggu itu paling 3 kali atau 2 kali saja ya teman-teman karena gue gak mau kucing gue kecanduan yang namanya makanan basah atau wet food see you next video semoga mumpah nanti bye 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 selamat menikmati